Halo, selamat datang di Aruba Villa Pakuon City, Surabaya. Bersama saya Rafa Nathanael. Dan saya Rebecca Natalia. Hari ini kita akan mengajak kalian berkeliling di salah satu tipe rumah di Aruba Villa. Di sini ada 6 tipe rumah ya. Dan kita akan melihat salah satunya yaitu tipe favorit, yaitu tipe Daryl. Nah, sekarang kita sudah berada di tipe Daryl. Ya, rumah ini dengan luas tanah 10x16. Di sini kita bisa lihat ya, terponnya cukup untuk 2 mobil. Luas banget ya. Jadi untuk 2 mobil pun masih bisa masuk dua-duanya. Nah, kita lihat di depan ini. Kita hanya akses terpisah untuk asisten tempatan. Ya, jadi untuk tipe Daryl ini sudah terpisah ya akses untuk servis areanya. Kemudian di atas ini kanopinya bagus ya. Kanopinya kita sudah built-in, jadi nggak perlu buat sendiri-sendiri. Jadi untuk satu kelas tapi ini sama semua. Rapi, seragam. Ya. Kita juga kasih tamannya di samping ini, apa ya, anggapannya default-nya dari developer. Jadi nggak perlu untuk susah-susah pikirin untuk taman lagi. Ya, ini hijau banget loh. Jadi nggak ada alasan untuk rumput tetangga lebih hijau. Itu nggak ya. Semuanya di sini hijau. Wow, bagus banget. Nah, kalau kita bisa, pasannya kita juga sudah pakai edu alam. Terus kita ada untuk pencahayaan di rumah kamu. Nah, penasaran dalamnya seperti apa? Yuk kita langsung masuk. Nah, ini akses untuk tuan rumah. Ya, dan kita lihat di sini kita masuk, sudah disambut dengan pintu yang megah. Di sini pintunya ada dua daun pintu dan tinggi sekali ya, butterfly ya. Dari bawah sampai atas. Wow. Ini menunjukkan kemegahan ya. Iya, menonjolkan kesan mewahnya juga. Di kayunya kita menggunakan tipe solid edu. Nah, kita lanjut ke ruang tamu. Ini bisa sekaligus ruang keluarga sih untuk di sini. Jadi kita, tipenya itu open space. Jadi ruangannya terlihat besar, nggak sepit gitu. Di sini bisa duduk-duduk. Ya. Kalau ada tamu bisa ketemu di sini, atau misalkan mau santai-santai sama keluarga, bisa ditambah TV di sini. Ya, ini sudah disediakan meja TV ya. Sekaligus penyekat ruangan. Kita coba ke sini. Nah, ini jadi ada penyekat ruangan supaya kelihatan tetap luas. Jadi nggak disekat oleh tembok seperti itu. Nah, kita coba sama-sama lihat ke sana. Ada apa nih? Nah, selanjutnya ini adalah tempat makan. Jadi supaya tidak terlihat, jadi kita ada penyekat di sana. Di sini untuk keluarga bisa makan. Di sini juga ada bentri. Jadi untuk menyiap-nyapkan makanan bisa di sana. Ini mewah ya, ada lapurnya juga. Iya. Nah, ini kalau ada yang tanya. Gapurnya gimana ya? Mas, ada lapurnya cuma yang ini. Nah. Gimana, Rafa? Ini adalah akses ke service area. Nah, ini yang tadi. Dari depan. Itu masuknya ke sini. Kemudian sudah ada dapur lagi. Yang cukup besar nih. Di sini lengkap juga. Ada kompornya sudah tertanam. Terus, ini storage-nya juga lengkap. Jadi ini kalau misalkan ada pesan gojek ya. Gojeknya bisa lihat samping aja. Karena yang dipanasin, terus langsung diwawa ke dalam. Asik banget sih. Kita lanjut lagi. Di sini ada yang tadi kita bilang kan akses pembantu. Tentu aja di sini ada untuk kamar dan kamar mandi pembantu. Ini cukup luas loh ya, lorongnya ya. Iya benar. Bahkan di sini kita sediakan tempat untuk mesin cuci. Iya. Ini salurannya sudah siap juga. Ini kamar mandi pembantu ya. Kamar mandi asisten rumah tangga. Dan cukup besar juga sih ini. Iya. Silingnya juga mengikuti ini tingginya ya. Mengikuti tinggi rumah. Jadi ini sekitar 3,7 meter. Wow. Nah terus ini ada gudang atau kamar asisten rumah tangga ya. Iya. Jadi bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini bisa dijadikan untuk gudang ataupun kamar untuk asisten rumah tangga. Enggak tanggung-tanggung loh. Ini gudangnya sekitar 2x3 meter ini. Iya. Jadi cukup besar juga. Kalau misalkan di dalam dikasih kasur juga masih tempat salebar. Oke. Kita lanjut ke setelahnya ini kan. Kita semua kamarnya merupakan master bedroom. Di mana semuanya ada kamar mandi dalam. Nah untuk tamu kita sediakan tempat yang namanya powder room. Yuk mari kita lihat. Nah ini kalau misalkan dilihat dari Jepang memang enggak terlihat ya kok. Misalkan ada toilet. Iya enggak kelihatan ya ini kamar mandinya. Bukanya bisa ditekan di sini. Wow. Ini pencahiannya full ya dari atas hingga bawah. Dengan kaca yang sudah dilapisi ini ya supaya enggak terlihat ya. Iya benar. Dikasihi namanya sunburst. Jadi kacanya itu sunburst ya. Sunburst. Iya. Supaya kacanya tidak terlihat dari luar. Nah tapi pencahayaan tetap bisa masuk dengan maksimal. Benar. Bagus banget sih ini penataannya sunburstnya. Nah terus di depan sini kita ada juga tempat bersantai ya. Iya karena open space sebenarnya kita mau dekor seperti apa terserah nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Ini kalau di Imperial ini kita buat sebagai tempat duduk-duduk juga. Dan ini wall panelnya unik sekali khusus untuk show unit ini ya. Permainan lightingnya dan juga pemilihan warnanya, teksturnya juga unik. Di sini ada, itu patah sembunyi lagi loh Pak. Oh dimana itu? Gak bisa nebak ini. Benar-benar tersembunyi ini. Itu sama sofa ya sebenarnya di sini tuh ada kudang. Oh wow. Ada kudang tersembunyi ternyata. Bisa bunyi banget sih. Tapi udah gak tersembunyi soalnya sedang masih bunyi. Jadi berasa ingat film-film Harry Potter itu ya? Tidur di bawah sini ya? Nah ini kalau misalnya bagi dia sihat rumah ini kan terasa terang ya. Meskipun lampunya ya memang sudah nyala sih. Tapi untuk siang hari kita ada tempat untuk pencahayaan. Kita ada taman. Ini mahalo kalau kita install kaca Dari bawah sampai atas tanpa terputus, tanpa frame ini benar-benar Sekali lagi ya menunjukkan kemegahan dari rumah ini. Kita juga pilihnya untuk Warna dari kusen-kusennya tuh beda. Beda sama yang tipe-tipe sebelumnya. Serta biasanya pakai warna putih. Jadi lebih terlihat mewah dan elegan ya. Ini untuk tanahnya. Cukup besar juga lah. Kalau memang tidak terlalu suka dengan tanaman Bisa dibuat untuk tempat bersantai ya. Jadi bertutup, terus dikasih kursi, Buat ngopi pagi atau sore gitu. Ini memang satu area yang penting ya. Yang sering terlupakan ya oleh pemilik rumah. Biasanya full bangunan. Wah jadinya kurang sirkulasi udara. Kita butuh tempat outdoor. Dan tipe-tipe deril ini sudah dipikirkan. Tapi juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi pas untuk digunakan sehari-hari. Nah yang ditunggu-tunggu mari kita lanjut ke bagian kamar. Jadi untuk di lantai satu ini Kita ada satu kamar yang disediakan Di sebelah sini. Jadi untuk kamarnya kita menggunakan sistem Semuanya maksudnya bedroomnya. Jadi eventnya kamar di bawah pun juga kita ada kamar mandi dalam. Wow semua kamar mandi dalam ya. Jadi benar-benar praktek sih setiap orang yang tinggal di sini Itu ada sendiri-sendiri gitu. Nah kita akan naik ke lantai dua. Tapi sebelumnya kita akan melihat Tangga yang di sini itu bukan tangga sembarangan ya. Karena di sini sudah menggunakan Railing tangga stainless Yang cukup kokoh sekali ya. Dan juga cantik pemilihan warnanya Atau warna alami. Kemudian di sini Agar aman Itu diberikan tempered glass. Ini sekitar 3mm atau 2mm seperti itu. Dan ini menggunakan merek Magitem. Jadi ini dipilih kualitas bahan yang terbaik. Dan ketika kita step naik ke sini Ini juga sudah ada geret-geret ini ya. Kalau istilahnya ini untuk pengaman gitu ya. Ya istilahnya ini adalah stopper gitu. Dan mungkin di sini terlihatnya Menggunakan material kayu ya. Yang menimbulkan kesan bumi. Nah tapi ternyata ini adalah bahan granit. Supaya perawatannya mudah dan juga tahan lama. Nah ayo kita langsung naik ke lantai 2. Ya ini jadi lantai 2 di rumah ini. Seperti yang disampaikan di rumah itu ada 4 kamar. Yaitu satu di bawah dan tiga di rumah. Ini yang menariknya adalah Tanding area ini memiliki view ke depan juga ya. Iya benar. Dengan kaca yang sangat puluh sekuat Sehingga kan kelihatan amat. Biasanya kan kita tertutup embo gitu ya. Ini sudah ada cendelitannya. Ini masih bisa dibuat suatu uang luar gara gigi. Kalau misalkan memang begitu. Kalau di showroom ini Ini teraklah kebiasaan. Jadi mempercantik Suasana di lantai 2. Iya. Setelah dengan bahan yang dulu ya kan. Sekarang setelah ke atas. Nah kita lanjut ke kamar pertama. Ini bisa kita bilang kamar anak ya. Di. Ini besar banget sih buat kamar anak kan. Iya benar. Jadi untuk ukuran kamarnya ini sendiri Ini ada di ukuran 5x4 ya. Kurang lebih. Bisa sekali ya. Buas tangan 10x16. Kita bisa memaksimalkan bangunan. Jadi total bangunan isinya 210. Kamarnya bisa dikursi-kursi. Bisa ikutan kanannya di 100x2. Nah disini juga ukuran kasurnya juga besar ya. 180x200. Iya. Kalau mau besar lagi masih bisa sih. Untuk yang lain ya. Iya bener banget. Lalu istimewanya juga di kamar anak ini. Yang tidur-tidur depan. Dia menggunakan konsep French door. Sorry French window. French window itu dimana ada panjolan. Di sini jadi ada tempat tanpa tambahan untuk bisa duduk-duduk. Nah ini kalau Bapak Ibu mau manfaatkan juga kalau punya sekadar storage juga bisa. Benar sekarang. Jadi ini juga biasanya kalau misalkan di Instagram termasuk spot untuk tutup-tutup comfort it. Instagramable. Iya Instagramable. Nah tidak lupa juga di sini tentu ada lemari untuk penyimpanan barang-barang. Nah untuk yang pipe ini di kamar anaknya bisa sebenarnya lemari yang cukup besar lagi ya. Untuk buah anak gitu masuk. Di sini juga dikempatkan lighting yang juga hemat energi ya kalau ditutup. Ya itu. Tentu juga ada yang sedia sih. Dan untuk kamar mandinya sama seperti yang di kamar bawah tadi ada sendiri. Dan semuanya sama menggunakan silikiran. Kita lanjut ke kamar anaknya dulu. Ini sudah di sini. Jadi ini untuk kamar anak yang kedua kita memang tidak mendesainkan. Tapi untuk perkiraan desainnya itu sama seperti yang di kamar di bawah tadi. Ya. Jadi ini bisa bebas dikreasikan ya jika Bapak Ibu mengambil show unit di sini. Dan juga kita bisa perhatikan ya di setiap ruangan itu selalu memiliki view ke taman ya. Ini kita lihat. Jadi kita juga bisa merasa lega gitu. Nggak merasa sempit ya atau sesetnya. Tetap ada kesayangan sehingga kamar terlebihan. Ini untuk kamar mandinya. Jadi layup yang kamar itu sama kesesan seperti kamar yang di bawah tadi. Cuma beda kalau tangan pintu saja. Bagus sekali ya. Oke. Dan yang terakhir kita akan masuk ke master bedroomnya. Yang ini jadi master bedroomnya kita memang posisinya di tengah kamar-kamar yang tadi. Ya ukurannya paling besar ya. 7 kali... 7 kali 5. Untuk langsungnya yang ini kita tempatkan untuk show unit di ukuran 200 kali 200. Wow ini king size. Nah untuk desain di kamar ini kita sediakan di depan ini untuk tempat TV ya. Dan selanjutnya di sini kita dapat PC untuk menuju ke walk-in closet. Wah ini apalagi kita sudah ada di luas tanah 10 kali 16 ya. Rugi banget kalau nggak punya walk-in closet ya kan. Tempat favoritnya para ibu-ibu ini. Tante-tante dan cece-cece. Jadi ini kita ada kayak apa ya... Ruang make up. Ruang make up ya. Ada kacanya besar juga. Dan ini untuk kamarannya ada di tangan kiri ya. Dua dan besar-besarnya. Dan jika dibuka... Wow ini memang benar-benar lega sih ya. Dan juga sudah memakai lampu otomatis juga. LED ya sih memang. Oke. Dan yang terakhir kita mau tunjukkan adalah... Kamar mandi di master bedroom. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya. Untuk kamar mandi yang di master bedroom dengan yang di kamar-kamar lainnya. Jadi memang untuk kamar toiletnya kita beda. Jadi lebih bagus. Dan juga untuk bus tafalnya... Kelihatan lebih besar ya. Ada air panas dan air dingin juga. Benar. Ini ada perpisahan antara air panas dan air dinginnya. Ini khusus di kamar utama saja. Wow. Dan juga bisa diperhatikan di sini showernya ada dua loh. Jadi ada hand shower dan juga rain shower gitu. Iya. Jadi bisa dipilih untuk mau pakai yang mana. Tipenya beda sih. Tapi sama. Semuanya pakai kotor. Nah Bapak Ibu kita sudah sama-sama melihat tipe Daryl. Wow menarik sekali ya. Iya benar kan. Jangan lupa kita masih ada lima tipe rumah lagi di Arugavilla. Jadi jika Bapak Ibu tertarik untuk melihat tipe-tipe selanjutnya, tetap ikuti kita. Dan kalau ada pertanyaan mengenai rumah tersebut, kalian bisa hubungi kita di bawah ini. Dengan nomor di bawah ini. Baik. Saya Rafa Nathanael. Dan saya Rebecca Natalia. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.